Terima kasih Hahaha Pakai gini Pakain ganteng ayo Waalaikumsalam Sambut baru Ini dia nih mau Abis nyalon Bocap nih motong Mane bo Bokinan jalan Lo dateng besoknya gue ngelamar bokinan gue Makan-makan besok Udah yakin diterima gak Serius Menunya apa? Ucol Ulicolek Duren Itu favorit gue Ntar gue bawain buat lo Barusan aneh cobain tuh Dimana? Bukan mel Aneh nambah Nambah apa biji? Nambah dua piring bang Lo harus cobain bang Ajak lah aneh Siap, gue ajak lo gitu bi ya Buburnya apa lagi? Assalamualaikum Waalaikumsalam Rame-rame disini ada apaan sih Rame-rame Eh gue ada informasi nih ya Apaan tuh? Bulan ini Pada dateng ya? Siap Alhamdulillah Serius Ada yang mau? Ada yang mau gak tuh? Masih belum laku aja Ganteng dimana Ya bukannya apa-apa ya Cuman kita punya modal muka ya Alhamdulillah Dikasih sama lo Rezeki Bagus gitu kan? Lo enak modal ganteng Lah gue kok 20 juta dulu Waduh Sama gue juga Modal ganteng enak Dompet sepet Kanker Kanker Udah supermoon gini aja Ya Dia emang enak ganteng ya? Kayak Aril Apaan tuh? Arilan sesat Ya bukannya Jadi besok nih mau nikah nih? Insya Allah Insya Allah Pokoknya harus pada dateng semuanya Awas ya Makanannya pokoknya enak-enak Bu Potong kambing Bu Setengah Daping Bicaraan apa apk Mau jatuh mah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Subban Waduh Makin gagah Adik Dah bergerak Ya Pak Pak Piring-piring kanan Bang Subban Halo Masya Allah Gimana Pak? Semoga kabarnya Ini malam Bulannya dua Sebelah nih Sebelah Menerangi malam Ya Masya Allah Oh Anda lu rangis Ya Tegi main bekel bolanya hilang Ya Cari lu Cuma kelepas kita tadi Pak Pak Datang besok ya Datang ya Eh iya Lamaran Bokinan Bokinan lamaran Bang bang Jangan lupa juga Insya Allah Minggu depan Nikahan Ya Kita dibalap mulu nih Ini Pak Jonnes Sampai ada seneng Dengernya seneng Udah pada sembuh berarti Ya 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 Anak muda Kata Rasul Ya Maksyarussabaq Manistatu aminkumulba' Faletazawad Masya Allah Masya Allah Eh pemuda Yang muda mampu nikah nikah Ya Masya Allah Ya Fa innahu aggadu lil basr wa ahsadu lil faraj Hmm Karena nikah itu mencegah pandangan mata menekan syahwat Hmm Tuh Ya Masya Allah Fa innahu aggadu lil basr wa ahsadu lil faraj Ya Ya Jadi gak emang 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 begitu kata Rasul Kalau kita udah merasa mampu Ya suruh nikah Cuma mampu disini bukan berarti Siap berduaan kemana-mana Ya Mampu tuh luas Ya Kan kita sendiri Sadar bahwa tercipta untuk beribadah Nah mudah-mudahan dengan kita menikah Jadi berjamaah Amin 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 Semuanya kayaknya ngimpi doang Baju basah Banyak orang yang ngayal Pengen punya rumah tangga yang Sakinah mawadah warohma Ketika ditanya apa itu Sakinah mawadah warohma Jawabannya adalah Sakinah itu Apa ya jadi ketenangan Ketenangan Mawadah warohma itu cinta kasih Nah gimana kita mau tenang Gimana mau keluar itu cinta kasih Di rumah tangga kita Kalau kita gak paham turunnya Sakinah Kalau bahasa Rasul sih bilang Sakinah turun itu di tempat yang Dibacakan Quran Sunnah ditegakkan Seperti ada sabda Nabi yang mengatakan Majtama kaumun fi baitin min buyutillah Yatuna kitaballah Wa itadara sunama bainahum Illa nazrat alihimus sakinah Masya Allah Kalau turunkan ketenangan di tempat tersebut Karena Quran dibacakan Sunnah dikumandakan Hukum Islam tegak Makanya kalau boleh ada saranin Yang kalimat ente sanggup untuk menikah disini Emang ente tahu Diri ente tercipta buat beribadah Dan memang sudah beribadah Mengajak anak orang juga beribadah Karena kalau kita berumah tangga Tidak ada tujuan beribadah Berat Itu yang repot tuh Tad ya Bukan mana Belum ketemu dia Tapi Tad nih ya Kebanyakan tuh Kalau laki-laki ini Kadang suka takut ngelamar Harim Tad Biasanya kan Karena belum punya kerjaan tetap Terus belum punya rumah Belum punya kendaraan Biasanya pada minder tuh Tad Sebenarnya kalau masalah kayak begitu Emang harga diri Makanya dulu Yang namanya sahabat Zubair bin Awam Ketika dia melamar Anaknya orang kaya Yang namanya Abu Bakar Sahabat Rasul Anaknya namanya Asma Zubair bin Awam Orang miskin Modal agama cakep Ini juga memang disuruh sama Rasul Gak ditolak sama Abu Bakar Kalau rejeki kan ngikut Salah satu hikmah nikah itu kan Dibukakan rejeki kan begitu Yang fakir akan dikayakan sama Allah Diterima Setelah nikah Nabi kasih Dia kuda hitam Tujuannya apa ya Lelaki kudu ada yang dibanggakan Di hadapan wanita Kenapa mesti kuda yang dikasih Tad Karena yang lain bisa beras Apa-apa petan Karena yang namanya orang laki Suruh kayak burung Terbang pagi Temboloknya kosong Balik sore Temboloknya penuh Begitu Apa yang ngasih itu Tad? Kudu kerja Jangan abis nikah lo diem Dekam Lo denger Lo denger tuh Lo bilangin lagi Apa bini yang tadi pertama Orang laki itu Jangan dipegangin Akhirnya kayak ikan dalam sumur Linter Puter puter Umeh aja Akhirnya cerewet Pot miring diomongin Kauan si susah dibuka Ada yang dia bahas Hal kecil jadi ribut Bukan kerjaan laki Jadi ente kudu tau juga tuh Jadi istri toa tuh Kemampuannya luas banget Bukan cuma sekedar akad nikah Bawa mahat Bukan Abis nikah lo mau kemana Nah Itu penting tuh Iya 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 Ngerin tuh diet Wah Tapi Bimo nih Tad nih Bimo bang Dia itu udah 39 kali nador Kak Ini yang ke 39 ini Hari ini minta rumah nih Tad nah gimana itu Tad? 39 kali kayak plat nomor di judung B39X kita disamain kayak judung sedih bener iya gak apa-apa itu namanya usaha salut kita sama dia, ada orang yang baru 2 kali putus asa itu yang ada yang takutin Tad gara-gara ditolak, dia kuat 39 kali tinajor itu beneran kali betulnya tiap dateng orangnya gak ada mulu lu yang ke 40 abis ini insya Allah mudah-mudahan yang ke 40 lu gampangin nanti amin 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 lu buru-buru kering lu ntar kalau yang bokinan gimana Tad? musuh lamaran lamaran bokinan mau kelamaran bokinan lamaran apa bokinan ini mau buru matangga bokinan sama ngelamarnya masih bingung gak waalaikumsalam ini dia dia pengguna nih waduh ini kami dari KUA ngapain nih nanya besok yang didata mau nikah siapa aja nah ini buku nikah di kampung sini sampe bedabu oooooo emang jarang ada yang mau nikah anak mudahnya kagetnya nikah sampai ada yang nulis tuh petugas KUA di buku tuh jangan jadikan cebong menjadi kodok haaaaaa cingko berkocil dong ahhhhhh ini sebagainya saran nih buat bagi para pemuda itu... jangan pucat asa iya pak kayak aneh liat motor baru, liat ooo.. Pemanduannya gak apa ya iya iya ini namanya kerja keras wanita zaman sekarang gak main tampang gak main uang gak eh uang pasti kita punya temen nih, semangat banget nih dari gondong sampe botong masih cari, makanya bener-bener gimana nih, nanggulangin solusion mandi, pake soda api kan ronkok kan, pukulalin atau beli jin-jin tapi namanya kota Jakarta aku udah namanya transportasi memang, memang anak laki tuh memang kudu ada yang dibanggain jadi jangan sampe kita gak punya kendaraan kalo dulu istilahnya kuda yang dikasih sama nabi ke juz berbin awam kalo sekarang ya honda jadul deh biar kata diparkir miring bu bensin, gak apa-apa yang penting motor sendiri kudu buat berangkat pagi pulang malam Masya Allah jihad itu tadi yak duhimason wataruhubitonan katanya itu jangan kalah sama burung burung terbang pagi temboloknya kosong kembali temboloknya penuh subhanallah jadi ada usaha nah, rezeki kita itu tergantung usaha kita makin jujur, makin capek sebagai suami berusaha makin memiliki karakter anak-anak kita itu dia dengerin tuh dia dengerin deh cari rezeki yang halal yang toib wariskan toiban amalan mutakaman pernah gak pakak wah sah ya aneh mau nanya ini petugas kau udah kawin kita juga lagi aaah tapi tet, satu lagi tet apa wajar kalau misalkan perempuannya minta mas kawinnya rumah, mobil yang mewah-mewah tet nah itu dia tet pernah memang di islam itu gak ada pengkhususan nilai mahar tapi sebaik-baik mahar itu yang paling murah yang paling gampang walaupun cincin dari bisnis sekalipun artinya digampangin jadi jangan sampai gara-gara mahar yang kewajiban yang lainnya berantakan jadi gak apa-apa ya ukuran cuma kalau udah bicara hati bicara cinta itu mahar bukanlah sesuatu yang terlalu penting dalam hal ini aneh kemarin aneh bilang bapak siapa kupinang kau dengan bismillah diusir bismillah 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 kak ua buku pokoknya bersihin dulu bukunya ya besok ada cestan baru yaa walaikum warahmatullahi wabarakatuh buru-buru cari itu dia Bukunikah berdua